kenapa jiwa-jiwa yang tidak ingin menjadi pengkhianat jiwa-jiwa yang tidak ingin menjadi penjilat ya akhirnya kita, kita melawan dengan cara seperti ini saya tidak ikut dengan hal seperti itu lihat sejarah-sejarah ulama-ulama kita di masa lalu bagaimana mereka dalam mengajak umat bagaimana mereka dalam mengajarkan umat tentu dengan adab, dengan akhlak memberikan contoh ini mereka memberikan contoh ketika kita menirukan contoh yang mereka tunjukkan mereka tidak terima Yehwan ada lontek saudara kita ulang itu ngapain nentengnya Jack? bukankah itu adalah perkataan dari seorang ulama kita sebagai umat yang meniru ada lontek saudara ngomongin Habib saudara eh dikawal polisi saudara cik-ciik kita ulang itu dibilang kita ngejek bukankah setiap perkataan dari ulama ini bisa dijadikan sebagai contoh sebagai teladan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari eh makanya kalau bukan ulama jangan maksakan diri dan orang lain yang lain untuk mengaku kalau ente ulama tidak ada standar kelayakan sedikitpun tidak ada yang namanya ikhlas tidak ada yang namanya pemaaf tidak ada yang namanya kana'ah tidak ada yang namanya yaani 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 Arif bijaksana tidak ada datang ke Aceh cuma kawar-kawar hei anjing hei babi itu ulama sekelas tukang obat aja di Aceh ceramah gak akan ngomong seperti itu ya a'ah a'ah hehehe daging mereka beracun mungkin mereka keturunan ikan buntar hehehe iya ada pembahasan seperti itu darah ulama ini beracun daging ulama ini beracun maksudnya kenapa? maksudnya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang jahat terhadap ulama tapi yang ulama kalau yang pura-pura ulama untuk mendapatkan uang kedudukan dan juga popularitas ih aduh alergi saya teman-teman hehehe hehehe aduh masya Allah masya Allah gemak di pemaledron dan tunggu tapi mebalik hehehe memang lagian kita nyawa harus kita lawan hehehe faham faham teman-teman ya hehehe faham jadi pola-pola aja hiliah itu harus kita lawan jangan takut di persekusi di persekusi tidak akan mati kalau berani mereka menghukumi sampai membuat orang mati tunggu ada pembalasannya ha? ha-ha enggak kan nah contoh aja saya saya sendiri di tengah-tengah mereka disini ada sesuatu yang membahayakan untuk enggak ada teman-teman itu cuman upaya untuk menekut-nekuti ya bagi yang takut ya takut bagi yang enggak ya enggak bahkan saya membangun silaturahmi dengan baik dengan ketua FPI yang ada di kota tempat tinggal saya apa yang jadi masalah saya tanya ya jangan hina-hina ulama siapa ulama yang saya hina? Habibana Rizik bin Husi saya kapan menghina? ya tapi jangan dipanggil Rizik terus kenapa kalau dipanggil Rizik? kan itu orang yang mulia kalau orang mulia dipanggil apapun apakah hilang kemuliaannya? eh enggak juga bang tapi hormatilah bang itu junjungan kami oke saya menghormati junjunganmu karena kamu tapi bukan karena saya bukankah itu sebuah pemaksaan? enggak pokoknya liatlah saya kalaupun enggak liat mereka ya sudah saya liat kamu itu saya liat justru anak buahnya lebih sopan disini ketimbang bosnya yang kemarin nantang-nantang saya juga dari Takemon itu ketika kita cari tahu orangnya boro-boro kita mau ngambil tindakan boro-boro kita mau laporan misalnya melihat kehidupannya saja kita prihatin nah saya gitu orangnya untuk mendidik orang enggak perlu dengan cara seperti itu udah saya liat akhirnya video dia diup di TikTok jadi bulian se-aceh kalian ingat video itu video yang ngancam TIJ itu jadi bulian di TikTok ada yang komen gam belajar bahasa Aceh dulu kau orang mana sih? kok ngaku-ngaku Aceh? ngomong bahasa Aceh aja belepotan saya cukup dengan begitu aja dia mempermalukan dirinya sendiri sok jago, sok hebat di depan media akhirnya ketika tujuannya ingin memprovokasi saya dengan masyarakat di Aceh malah dibuli di Aceh bukan cuma dia yang kena bulian majikannya juga siapa sih Bahar? memang katanya banyak itu yang komen kenapa kita harus hormati dia? kenapa kita harus ngikut dia? ya insyaAllah memang ya yang penting lakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh guru-guru kita bukan berdasarkan fanatik buta taklit buta hanya gara-gara kecintaan yang semung hanya gara-gara cinta yang dipaksakan makanya mereka 7 juta umat ini mau melawan seorang TIJ nggak akan becus apalagi 2 orang TIJ apalagi tambah bung lubis apalagi yang lainnya saya tidak menafikan banyak teman-teman yang memahami akan hal ini jadi kita jangan takut ya ya kawan apapun yang menimpa kita selama kita yang kita lakukan itu adalah hal yang benar ya kawan tetap kita harus melakukannya insyaAllah ya kawan suatu saat Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua ya kawan Alhamdulillah ya kawan jadi begini saudara framingan mereka itu kita sebagai pembenci misalnya saya dituduh sebagai pembenci habaib hanya gara-gara saya tidak berkenan dengan tingkah tindak tanduk beberapa oknum habib TIJ mengatakan ulama itu tokoh agama itu tidak punya hak untuk menghakimi tapi punya hak untuk menasehati mengajak umat ke jalan yang baik tidak punya hak untuk menghakimi ya yang berhak menghakimi bukan tapi dia pelanggaran syarat ada makamah syariahnya untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku paham nggak? boleh seperti itu ente siapa ente? Tuhan bukan Anda ajarkan yang benar kalau ajaran Anda aja nggak benar bagaimana orang bisa cinta terhadap Anda bagaimana orang bisa mengikuti Anda hujar TIJ tapi banyak habib-habib yang lain yang membangun komunikasi dengan saya bagus bahkan ada teman-teman saya di kalangan Ba'alawi juga di Aceh mereka tidak pernah seharipun kamu nggak usah bahas habib-habib nggak ada kalau memang ada hal-hal yang memang mempermalukan di kalangan Ba'alawi udah hantam katanya mau siapapun dia kemudian yang paling aneh lagi ketika ada orang yang dekat dengan saya di kalangan Habib dituduh syiah dituduh syiah nah ketika mereka kepepet perlawanan dari orang yang dituduh syiah itu dipakai dibagikan di konten-konten mereka ya salam ya salam ya karena saya itu dalam berteman dengan siapapun saya tidak melihat dia dari suku mana dia dari keturunan siapa enggak bagaimana akhlak dalam kita membangun hubungan pertemanan, persahabatan selama ini sejauh ini kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa